Jilajah terkini Dinas Pendidikan Kabupaten Jilatap Adakan Festival Dalang Filik Ke Kabupaten Jilatap Eksklusif program Lakum-lakum bangun desa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jilatap Menarik Kabupaten Kebudayaan Dr. Andes Soekarno MPD Dinas Pendidikan tidak ada lahan untuk dicoba Apalagi tidak kalau istilahnya jam terbang Kalau istilahnya kita kalau di dunia olahraga jam terbangnya banyak Ya insya Allah dari panggung ke panggung ya dia akan merasanya Nah dalang pun seperti itu Biasanya dalang tanpa penonton Dalang dibatasi penonton Akhirnya dalang dengan banyak penonton Akhirnya kan nanti Intinya gini ya Dalang itu ya pitutur Toladan Dan tetapi ya ada unsur hiburan Menghibur pada masyarakat Apalagi ya mohon maaf Di masa-masa sekarang itu kan Meski banyak orang yang merasa memang perlu hiburan-hiburan Nah makanya ya dalang juga dituntut untuk bisa entertainment Dalam hati Baik Cara memainkan wayangnya Kemudian mungkin ada sedikit Dagelannya Kalau kita kadang-kadang melihat layang-layang lebar itu kan Layang lebar itu Dengan kelir lebar Di situ ada pelawaknya ya Nah itu tuh bumbu-bumbu itu yang kadang-kadang ya Menarik ya Pak Menarik bagi para penonton Festival Dalang Cilacap Kabupaten Cilacap Yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Hari Selasa tanggal 30 November 2021 Di salah satu hotel Di Kabupaten Cilacap Diikuti oleh 10 konsenstan Dalang Cilic Kabupaten Cilacap Satu izin dikarenakan sakit Salah satu peserta Dalang Cilic PKPM Kirilang Yang diketuai oleh Amiruddin SPT Mengatakan Paklaran Bayang kulit Oleh Dalang Cilic Di Kabupaten Cilacap Merupakan terobosan yang baik Untuk nguri-nguri budaya Dan tentunya untuk bisa diselenggarakan Di tiap tahun Sehingga budaya Asli Indonesia Bisa Berjalan Dan bisa Mendukung program Bangja Tadi gimana Pak Lihat penampilan Teman-teman Atau ada di Sanggar Kalau pembunuh Luar biasa Ternyata Cilacap itu Banyak sekali Anak-anak muda Yang berbakat menjadi dalang Semoga ke depan Cilacap Tumbuh Dalang-dalang yang berbobot Berkualitas Dan bisa Bermatapat luar biasa Ya Pak Untuk PENTAS Pak Dengan fasilitas Dinas pendidikan Pak Gimana Pak Responnya Pak Cukup lumayan bagus Karena segala sesuatunya Difasilitasi oleh Dinas pendidikan dan Bagaian Bupakan Cipta Kedepannya Pak Harapan kami Untuk Lomba seperti ini Itu lebih di tingkat tanggungan Seperti itu Kemudian Terkait dengan Hal-hal Apa namanya Harusnya itu Pemberitaan itu Lebih 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 lama Jadi Biar konsep-konsep kita Pembelajaran itu Akan Lebih Aku racun Untuk latihan Pak Berapa bulan Pak Untuk bisa PENTAS disini Pak Ya kami Latihan ya sudah Masih sebetulnya Tidak hanya Kegiatan Pembelajar saja Tapi terkaitan Dengan untuk Kegiatan Kegiatan di Sangkar seni Pembelajar kita Oke Sering ditangkap Berarti Pak Sudah pernah Sini Anggap Sini Sudah 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 Oke Makasih Pak Amin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Mendorong upaya Seni Budaya Leluhur Indonesia Untuk terus Dikembangkan Dan diwariskan Kepada Putra Putri Indonesia Budayaan Bayang Indonesia Eksklusif Subtal Media Terkait dengan Pada Acara Pada Siang Hari ini Apa itu Jadi gini ya Jadi insya Allah Ini adalah Kegiatan Rutin kami Yaitu Berkaitan dengan Fasilitasi Pamong Budaya Bahwa Di Kegiatan kami Rutin itu Kita Dibayai oleh BPD Sepenuhnya Jadi Saya terima kasih Bahwa Pemerintah Masih Mau Untuk Apa ya Pedulilah Terhadap Pesenian Khususnya Ini Pedalangan Dan Perwayaan Sehingga kami Dari Dinas Pendidikan Dan Budayaan Khususnya Di bidang Kebudayaan Sebelum Menyelenggarakan Lomba Wayang Selimen Ini Itu kami Sebelumnya Adalah Bintek Juga Di tempat Yang Sama Di Bintek Dulu Selama Kalau tidak Salah Dua Kami Pun Mengundang Pakar Besisnya Yang Bayang Semen Dan Setelah Bintek Dilaksanakan Itu Di Sasarannya Waktu itu Adalah Baik Dalang Senior Maupun Dalang Junior Pada Waktu Bintek Cuma Pada Saat Sekarang Pada Saat Lomba Ini Kita Sasarannya Memang Kepada Dalang Dalang Junior Kenapa Saya katakan Dalang Dalang Junior Karena Pengen Lah Kami Kabupaten Cilajak Jangan Sampai Kayak Apa Ya Kehadisan Ada Regenerasi Untuk Para Dalang Dalang Yang Ada Di Kabupaten Cilajak Tapi Alhamdulillah Kami Di Dalam Pendaftaran Ini Saya Bagi Per Core Will Kalau Di Salah Ada Saya Bagi Menjadi Lima Core Will Masing Core Will Untuk Mengirim Minimal Dua Jadi Total Core Lima Kali Dua Insya Allah Semesinya Peserta Ada Sepuluh Tapi Yang Daftar Sembilan Sembilan Tapi Tidak Bisa Mengikuti Hari Ini Karena Sakit Jadi Antusias Dari Para Peserta Luar Biasa Dan Dalang Dalang Junior Ini Juga Kalau Saya Melihat Di Dalam Pentas Ini Sudah Ya Tinggal Pengembangan Tambahan Penguatan Penguatan Pada Hari Ini Insya Allah Salah Satu Ajang Untuk Tampil Sekaligus Nanti Penguatan Karena Nanti Di Dalam Kejuaraan Ini Dewan Yuri Nanti Setelah Sebelum Memutuskan Adalah Memberikan Masukan Masukan Sehingga Sepulang Dari Sini Dalang Junior Ini Apa ya Walaupun Mendapatkan Kejuaraan Mestinya Masukan Masukan Yang Tidak Dapat Kejuaraan Juga Dapatkan Masukan Jadi Betul Betul Nanti Dari Ahlinya Wayang Selimen Ini Yang Masukan Pada Dalam Untuk Kejuaraan Sendiri Kami Ambil Juara Satu Dua Tiga Harapan Satu Dua Tiga Jadi Mendapatkan Biala Sertifikat Dan Uang Pembinaan Ini Yang Dilaksanakan Pada Itu Ada Griteria Dalam Pertama Jadi Untuk Penyelenggaran Lompah Yang Selimen Ini Setelahnya Kalau Sebuah Film Ini Film Pendek Tapi Kalau Cerita Tetap Serita Untuk Tapi Di Perpendek Jadi Baik Gemelannya Kemudian Panggungnya Semuanya Seba Kecil Minimalis Tetapi Disini Durasi Kami Tetapkan Satu Jam 60 Menit Tetapi Sudah Sekaligus Persiapan Jadi Satu Jam Itu Sekaligus Persiapan Jadi Kemudian Untuk Kriteria Junior Kami Melihatnya Cuma Ya Bahwa Jilatap Dalang-dalang Senior Insya Ataupun Dalang-dalang Senior Itu Saya Anggap Dalang Yang Sudah Biasa Dari Panggung Ke Panggung Nah Ini Dalang-dalang Junior Ini Panggungnya Ya Panggung Seperti Ini Ada Lomba Ada Kegiatan Yang Insidental Barangkali Itulah Sementara Panggung Bagi Dalang Junior Nah Ini Kami Memang Pengen Semacam Penguatan Kepada Dalang-dalang Junior Ini Bisa Epsis Kedepannya Sesuai dengan Tadi yang Sampaikan oleh Dewan Yuri Kemarin Bahwa Mestinya Yang namanya Dalang Itu Harapannya Mengikuti Jaman Mengikuti Jaman Jangan Sampai Dalang Justru Memahari Jaman Dalang Mengikuti Jaman Selimen Ini Adalah Dari Sisi Pembiayaan Dari Sisi Waktu Dan Juga Dari Sisi Sarana Prasaran Itu Serba Ringkes Kalau ringkes Ya Biaya Ringkes Itu Akhirnya Mudah-mudahan Harapan Kita Semua Nanti Orang Yang Rumahnya Cuma Diganggung Bisa Nanggap Dalam Selimen Soalnya Kalau Yang Sesungguhnya Jangan Clear Lebal Kan Orang Semuanya Kalau Di gedung Ya gedung Kalau Di rumah Ya rumah Yang Punya Halaman Yang Cukup Luas Nah Ini Kita Sedang Menggali Seperti Itu Dan Harapan Kami Juga Nanti Kalau Bisa Ada Pak Guyuban Dalam Selimen Nantinya Kalau Bisa Setelah Adanya Proses Ini Nanti Ada Pak Guyuban Dalam Selimen Nanti Dalam Selimen Itu Bukan Untuk Junior Bisa Untuk Senior Juga Cuma Kami Lombanya Lomba Junior Karena Tadi Saya Kira Apalagi Di Masa Pandemi Seperti Ini Orang Bisa Wayangan Semalang Suntuk Sehingga Ini Kan Bisa Mungkin Dimulai Jam Sembilan Malam Jam 12 Sudah Bubar Itu Kan Sesuai Dengan Aturan Di Tapi Seistilahnya Makna Atau Maksud Dan Tujuan Penyampaian Titul Itu Tetap Tersampaikan Itu Selain Nguri Budaya Tujuhnya Nguri Nguri Baya Apakah Disitu Terslik Menjadikan Profesi Atau Pekerjaan Itu Coba Atau Ada Tujuh Yang lain Jadi Insyaallah Kami Pengennya Seperti Itu Ya Ya Nunsew Pemerintah Dalam Hal ini Melalui Dinas Sepeda Nengka Itu Sederma Memicu Mendorong Misalnya Kalau Sani Tim Liputan Jurnal Media Like Subscribe Share And Comment